Selain hal itu, kejadian juga menimpa warga Purwadadi yang waktu itu merupakan seorang sopir travel yang mengantar santri untuk ziarah ke makam Sheikh Muhammad Nasir. Sesampanya di area parkir makam, sopir tersebut memutar radio dengan saluran hiburan tayuk yang biasanya diiringi oleh sinden. Dengan ketidaktahuannya, kemudian ia mendengarkan lantunan tayuk di dalam mobilnya. Saat dicek oleh tukang tambal bank, ternyata tak ada kebocoran pada bank travel itu. Itu kan ustadznya itu sering diarah ke sini. Hanya keinginannya supaya santri-santrinya itu bisa berkembang. Lama-lama-lama orangnya itu di sini itu sering ke sini. Akhirnya, alhamdulillah, santri-santrinya menjadi banyak. Nah, setelah itu, dulu ke sini itu hanya santri-santrinya paling 8 orang. Karena santri-santrinya sudah banyak, akhirnya di ajak diarah ke sini. Sewo Treppel, itulah Sewo Treppel. Nah, itu sekitar jam 11 atau jam 10 malam sudah di sini. Sama-sama, itu Sewo Treppel. Nah, karena orang Purwodadi, di sebelah timur kecamatan Jindar itu ada orang Dukung Kerandu. Di pinggir jalan asfal, jalan lainnya itu, ada orang punya kerja, mengetayupan. Nah, apa yang ledak tayup ini itu dari Purwodadi. Nah, tahu itu tetangga kan itu. Nah, di sini karena itu dipancarkan, mencari pancaran itu di bawah sana diinggian tempat. Itu orang yang berkerja tadi. Itu adalah tayup. Nah, setelah itu turun dari sini, di nasihati, wah, aku kira-kira kena gila-gila, aku kena ledak. Lah, apa itu, Pak? Gitu katanya. Ya, pokoknya kira-kira kena larangan suara ledak. Tayup ya, orang-orang. Wah, kan gitu. Akhirnya, di, ya, seperti ini, DP itu. Nah, dari sini mau ke Alas Ketonggo. Gendiarus sana, tujuan ini. Tidak hanya satu sini, ya. Karena masih ada waktu. Kira-kira jam 12 malam itu, di sebelah utara mantingan itu, ada bulak tanah sawah. Trapple-nya itu, rodanya, aban itu, set 4, itu semuanya, pada pembuas. Akhirnya, dioprak, di situ. Nah, akhirnya, terus otaknya, bawa kejang, terus santri ini, disuruh-turun. Di situ. Terus cari tukang, nambal itu. Akhirnya, kompresor dengan, atalannya dibawa, diadai di kejangnya, setiap itu. Tapi, kenyataan, senat itu, bannya itu, anginnya habis, tapi dibungkar, boleh pasang kok, di kompok kok, enggak ada yang bocor. Nah, enggak ada yang bocor itu, karena satu itu, majar. Tapi kok empat kok, ban empat nyatanya gempos kok, enggak ada yang bocor. ada yang bicaranya, kok bisa gempos. Nah, Ustaznya percaya itu, ban empat kok bisa gempos semua. Nah, hanya satu, kira-kira enggak percaya, karena, hanya satu, jangka, menyebabkan, enggak tahu gimana. Kok empat? Nah, akhirnya, ban empat di semua poti, sampai jam empat pagi, baru di Pak Rampung. Akhirnya, enggak sampai ke, ke, mana itu, Asketonggok, karena kembali, ke, ke, lupukan. Loh, di kompok, nganggian, sampai di rumah, enggak ada yang gempos lagi. Enggak ada yang bocor. Dengan rentetan kejadian tersebut, selamat berharap siapapun yang datang ke Singomodo untuk mengikuti adat dan kepercayaan yang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.